Sekretaris daerah Provinsi Jambi Muhammad Dianto mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyampaikan potensi aliran Sungai Batanghari untuk angkutan batu bara kepada pihak kementerian, dan kementerian telah melakukan survei ke Sungai Batanghari. Namun hasil survei dirjen kementerian, sidementasi Sungai Batanghari sangat tinggi, dan penggerukan dari hulu ke hilir tidak mungkin dilakukan karena sangat panjang. Lebih lanjut, Muhammad Dianto mengatakan, bahwa saat ini angkutan batu bara melalui jalur darat dinilai sudah banyak yang mengikuti aturan jam operasional. Sejauh ini angkutan yang mengikuti peraturan berkisar 80 persen, dan yang tidak tertib hanya 20 persen. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya parkir kendaraan truk batu bara di siang hari, terutama di kawasan bulian Kabupaten Batanghari. Dalam sekarang musim penghunjan, kalau mereka memakai takbud dan tongkang yang besar, kalau itu masih memungkinkan kedalaman dari membawa takbud dan di belakangnya ada tongkang membawa batu bara, kita persilahkan sepanjang dalam hitung-hitung bisnisnya bisa jalan. Jadi pada saat 6 bulan mereka bisa gunakan atur sungai 6 bulan.